Dengar-dengar media yang saya hormati, saat ini tepatnya tanggal 22 ya, 22 September 2020 kita lakukan release terkait dengan kasus pembunuhan. Pembunuhan seorang korban A yang terjadi pada saat tanggal 3 September 2020 yang lalu. Kemudian Direkturat Resensi Kriminal Umum Perala Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan baik dari mulai penyelidikan, di awal di awal TKP tentunya ya, kemudian juga sampai dengan proses penyelidikan dengan hasil tertangkapnya 3 orang tersangka. 3 orang tersangka yang berhasil ditangkap. Ini kejadian di daerah Pasuruan, Jalan Raya Dusun Terunggowo, Desa Sukurno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Tersangka ketika ditangkap di wilayah daerah Banyuwangi. Motifnya berbasis pada adanya hubungan antara tersangka SK yang kemudian saudaraka cemburu dengan korban, yang didapat dari pembicaraan salah satu media sosial di messengernya, FB. Dari situ mulainya adanya hubungan asmara yang kemudian dianggap ini berbasis pada cemburu tadi, maka dimulailah perencanaan oleh saudaraka tersangka yang kemudian saudaraka melibatkan tersangka MM alias C untuk turut serta membantu. Kemudian saudara SK sendiri yang dicurigai oleh K memiliki hubungan dalam komunikasi di media sosial, juga turut serta membantu dengan cara bagaimana menggunakan akun meksas saudara SK memancing korban, kemudian untuk menemui SK di TKP yang kemudian saudari tersangka SK menemui korban A dan kemudian dilakukan pembunuhan berencana oleh K dibantu oleh MM dan tentunya dibantu oleh tersangka saudari SK juga. Maka terhadap tiga tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan proses penahanan yang kemudian unsur pasal yang dikenakan adalah pembunuhan dengan berencana. Ancaman hukumannya tentunya bisa seumur hidup maksimal namun keputusan pada pengadilan. Dan kemudian yang perlu kita apresiasi di reka tersekses kriminal umum sejak tanggal tiga kejadian tanggal empat gelas sudah dilakukan penangkapan. Artinya selama kurang lebih sepuluh hari sudah bisa dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan proses penyelidikan ini. Dalam komunikasi meksos antara akun SK dengan akun korban A ini ada komunikasi seperti ada hubungan khusus atau spesial. Sehingga menyebabkan tersangka KB alias P ini cemburu dan kemudian dilakukan perencanaan pembunuhan. Dan cara melakukannya ada tujuh luka dengan menggunakan sajam. Sajam ini yang pertama mengenai bagian kepala karena masih menggunakan helmnya ada barang utinya helmnya masih ada lumaran darah. Kemudian ditangkis oleh tangan korban ada luka di tangan kemudian jatuh dan mencoba mengerikan diri kena kaki. Habis itu kemudian baru bagian kepala sebanyak tujuh kali. Dengan menggunakan sajam. Jadi bermotif cemburu, kemudian tersangka K melibatkan SK dan saudara MM alias C untuk lakukan perencanaan pembunuhan dengan membawa sajam dan menyiapkan TKP dengan cara memancing korban untuk datang dan menemui SK. Hubungan antara K zaman SK itu apa dan hubungannya? Suami istri atau masih pacaran? K sama S ini suami istri. Suami istri dan didapatnya motifnya ya di FB ada messengernya dibuka oleh suaminya ke darah K maka terjadilah perjalanan pembunuhannya. Cukup? Baik, terima kasih.